Tim khusus Polri akan segera memeriksa Putri Candrawati atas kasus pembunuhan Brigadir Joshua dan pemeriksaannya sedang dilakukan dan masih berlangsung hingga saat ini. Keterangan Putri dinilai krusial karena diduga berada di lokasi saat penembakan terjadi. Tim khusus Polri akan mengumumkan jadwal pemeriksaan istri Ferdi Sambu pada hari Jumat 19 Agustus 2022. Keterangan Putri Candrawati dinilai penting untuk mengungkap motif pembunuhan Brigadir Joshua. Sejak kasus tewasnya Brigadir Joshua mencuat ke publik, Putri Candrawati seolah menghilang dari peredaran. Kuasa hukum Putri beralasan istri Sang Jendral masih trauma. Meski demikian, Putri pernah kedapatan mengunjungi Mako Brimob untuk bertemu suaminya yang telah ditahan di sana. Satu-satunya momen kemunculan Putri ke publik ini justru mengundang kecurigaan netizen. Sejumlah pihak meragukan wanita tersebut adalah Putri Candrawati. Wajahnya dinilai justru lebih mirip dengan pengacara Putri, yaitu Sarmauli Sima Munson. Sementara itu, pengacara keluarga Brigadir Joshua Kamarudin Siman Cuntak meminta Polri untuk segera menetapkan istri Ferdi Sambu sebagai tersangka. Putri Candrawati diduga telah berusaha menghalangi proses penyidikan kasus tewasnya Brigadir Joshua, termasuk terlibat dalam upaya menyuap LPSK. Jadi kita pikir ini sandiwara semua. Kemudian sudah saya analisa juga percakapan WhatsApp beliau dengan almarhum maupun dengan adik almarhum. Tidak ada perbuatan pelecehan itu dari awal sudah kita yakin. Oleh karena itu, karena saya sudah berusaha menolong dia. Bahkan saya kepengen bertemu sama Ibu Putri ini, tetapi dia tidak mau. Terus berpura-pura melakukan obstruction of justice juga, persekukulan jahat juga atau perumpakatan jahat, menyebar kebohongan atau hoax juga di tengah masyarakat. Maka demi kepastian hukum, saya minta supaya Ibu Putri segera ditetapkan tersangka. Tak hanya itu, Putri Chandrawati juga terancam pidana laporan palsu setelah kasus pelecehan seksual yang dilaporkannya dihentikan penyidikannya. Baris Krimpori menyatakan tidak ditemukan unsur pelecehan seksual sebagaimana dilaporkan oleh Putri. Tim Liputan Ainews melaporkan.